Halo guys, berjumpa lagi di Cahaya Gamers dengan saya Haril Kali ini saya akan membawakan tutorial Cara mengupgrade Harddisk ke SSD pada laptop SSD ada beberapa tipe Yakni SATA 2.5 inch M SATA M2 SATA Dan M2 NVMe Yang kita akan upgrade kali ini SATA 2.5 inch HDD yang ada di laptop kita Bisa dijadikan sebagai secondary storage Atau penyimpanan kedua Dengan memanfaatkan HDD Caddy Yang nantinya Menggantikan optical drive Atau tempat kaset Yang ada di laptop kita Jadi pastikan dulu Ada tempat kaset di laptop kita HDD Caddy punya 2 ukuran ketebalan Yang pertama 12.7 mm Dan yang kedua 9.5 mm Silahkan kalian ukur Atau cari tau sendiri ukuran yang pas HDD Caddy buat laptopnya Langsung saja kita upgrade SSD nya Yang kita butuhkan hanya HDD Caddy SSD baru Dan laptop kalian Oh iya Jangan lupa Obeng kalian juga Langkah pertama Kita lanjangin dulu Laptop kita Laptop yang saya pakai ini adalah Laptop Lenovo Series G400 Untuk cara pembongkaran Laptop masing-masing Kalian mungkin bisa cek di Youtube Banyak kok video-video yang melihat Cara membongkar Laptop tertentu Laptop yang saya pakai ini adalah Langkah kedua Langkah kedua Kita lepas Dulu Harddisk nama kita Lalu dibuka Pengunci Harddisk nya SD baru kita rakit dengan pengunci Lalu kita pasang Dari there Laptop 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 Terima kasih telah menonton Saatnya kita lepas optical drive atau tempat kaset Dari laptop dan menggantikannya dengan HDDKD Setelah itu, harddisk nama kita rekitkan ke HDDKD Lalu dipasang ke port tempat pemasangan kaset tadi Terima kasih telah menonton Lalu terakhir, tutup casing laptopnya Oh iya, itulah tadi cara rakit harddisk ke SSD Sekarang kita masuk ke penyetelan BIOS laptop kita Langkah pertama, kita buka BIOS laptop kita Cara buka BIOS laptop silahkan cek di website Dalam kasus ini, laptop saya gunakan itu Lenovo Cara membukanya pada saat laptop baru menyala Lalu saya harus menekan tombol F12 Langkah kedua, kita atur buat optionnya Dan proteskan SSD kita untuk booting Dalam kasus ini, SSD saya sudah terinstall Windows 10 Jadi saya tinggal atur buat option Namun buat kalian yang belum terinstall apa-apa di SSDnya Silahkan install dulu Atau bisa juga klonin data Atau memindahkan file Windows dari harddisk nama ke SSD baru Caranya tidak sekedar copy paste ya Ada cara tertentu Lanjutnya cek aja di Google Yang terakhir, Windows kita sudah booting Dan disini SSD saya sudah bekerja sebagai Windows C Dan harddisk nama saya Yang terpasang di IDKD sudah terbaca Oke guys, itulah tadi tutorial Cara mengupgrade harddisk ke SSD Dari saya Heril Salam bercahaya Terima kasih telah menonton!